Halo Sobat Bulak, berikut ini adalah hasil pertandingan Liga Spanyol di Pekan ke-16 tadi malam, kemudian update kelasemen terbaru di hari Kamis tanggal 31 Desember, dan jadwal selanjutnya La Liga untuk malam nanti. Hasil pertandingan La Liga di Pekan ke-16, Sevilla unggul 2-0 atas Villarreal, Barcelona imbang 1-1 dengan Eibar, Cadiz imbang 0-0 dengan Real Valladolid, kemudian Levante menang 4-3 atas Real Betis, Granada menang 2-1 atas Valencia, Atletico Madrid unggul tipis 1-0 atas Getafe, kemudian Celta Vigo menang 2-1 atas WC, dan Real Madrid ditahan imbang 1-1 oleh LC. Dengan hasil pertandingan tersebut, Atletico Madrid masih tetap ada di peringkat pertama dengan koleksi 35 poin, Real Madrid juga masih ada di peringkat kedua dengan koleksi 33 poin, kemudian Granada dan Celta Vigo masih tetap ada di peringkat 7 dan 8 dengan koleksi 24 poin dan 23 poin. Sementara itu dasar kelasemen La Liga sampai saat ini, masih dihuni oleh Real Valladolid dengan koleksi 15 poin, kemudian Nostasuna dan Huesca 12 poin. Di daftar topscore La Liga setelah pertandingan tadi malam, Diago Aspas kini memimpin dengan koleksi 9 gol, kemudian diikuti Gerard Moreno, Karim Benzema, dan Luis Suarez dengan koleksi 8 gol. Di daftar top asis juga, Iago Aspas kini memimpin dengan koleksi 6 asis, kemudian diikuti Angel Korea dan Karim Benzema dengan koleksi 5 asis. Dan untuk pertandingan selanjutnya La Liga di pekan ke-16, di jam 8 malam nanti pertandingan Atletic Bilbao lawan Real Sociedad akan ditayangkan oleh Benzport 1, kemudian di jam 10 lewat 15 malam, pertandingan Nostasuna lawan De Forti Pualapes akan ditayangkan oleh Benzport 1. Sampai saat ini, di peringkat berapa nih tim unggulan kalian sobat? Terima kasih telah menonton!